Intro Menjelang pemilu kada serentak 2018, Kapolres Deliserdang pimpin apel pengecekan Sarpras. Pengecekan tersebut digelar di halaman depan Mapolres. Seluruh kendaraan pendukung dalam operasional kepolisian Polres Deliserdang, baik itu roda 4, roda 6 maupun roda 2 dihadirkan untuk dilakukan pengecekan kelayakannya. Seluruh personil Polres dan Polsek dalam jajaran yang diberi kepercayaan untuk memegang kendaraan operasional juga turut hadir dalam apel pengecekan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Deliserdang, AKBPE di Surianta Tarigan. Pengecekan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan Polres Deliserdang dalam mengamankan rangkaian pil kada serentak yang tidak lama lagi akan dilaksanakan. Pengecekan kendaraan dinas ini juga dihadiri oleh para kabak, kasat, dan seluruh perwira Polres Deliserdang. Dalam amanatnya di depan seluruh personil Polres dan Polsek, Kapolres mengucapkan terima kasih kepada personil yang sudah dapat hadir dengan membawa kendaraan dinasnya masing-masing untuk dilakukan pengecekan dan kelayakannya. Pada pengecekan tersebut, Kapolres sempat menemukan 4 unit sepeda motor dinas yang sudah tidak layak lagi, tapi masih dipergunakan. Untuk menunjang kinerja personil di lapangan, khususnya para babin kamtip mas, keempat sepeda motor tersebut langsung ditarik dan digantikan dengan sepeda motor yang baru jenis Kawasaki KLX. Hal itu dilakukan Kapolres agar kinerja personilnya saat di lapangan, khususnya para babin kamtip mas, dapat lebih baik lagi. Karena babin kamtip mas merupakan ujung tombak kepolisian sebagai alat negara sampai ke pelosok desa yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan perlindungan, pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!